Ada satu video tukang becak baru-baru ini mendapatkan bayaran 100 ribu Lalu beberapa saat kemudian uangnya menjadi daun Nah lo Jadi pian ngantor orang dari pelabuhan ke rumah sakit Habis itu Turun penumpang Dibayarnya duit 100 ribu 100 ribu Duit merah Terus Belum duduk Terus Duit itu dibuat di kantong Sampai ke kebangunan Kodim Hanyar tuh Dilihat deh Kaliannya duit daun Nah pian dibarinya duit Pas sudah sampai rumah sakit Di belakang rumah sakit Pian lihat duit ini 100 ribu Terus Pas pian masuk akan ke kantong Sampai di muka Kodim yang baru Sampai di muka jalan Kodim Dilihat deh Dilihat sekalinya uangnya ini Jadi daun Waduh ini kisah nyata Nyata Rilai tala Nah Kada berdusta-dusta Demia Allah Iya Pakai apa berdusta-dusta Berarti Yang 100 ribu jadi ini Iya Ini sudah di logit temannya tadi Nih daing satu Aduh Gawat nih kawan ini Jadi pas dimasukkan ke kantong 100 ribu Enggak bohong nih Enggak Rilai tala Untuk apa saya bohong Aduh Bisa gitu ya Nggak ini hipnotis atau apa ini Nggak nutis Tapi dia enggak mau ada kembalian Enggak ada Enggak mau kembalian Sayang Ada maksudnya pas dikasih 100 Karena ada kembalian Kalo tadi Eh kata Pian enggak ada kembalian Terus Langsung aja ambil Ambil aja jangan lupa Ambil aja katanya Biar aja ambil Enggak sedih ansol Jadi kan Oke Jadi ada kemungkinan si Bapak ini Kena Hipnotis atau Ilmu sihir ya Atau sejenisnya lah ya Kemungkinan ya Ataupun juga Mungkin orang itu Menggunakan trik Atau gimana Saya juga kurang paham ya Nah Apa kata Alkitab tentang Ilmu hitam atau ilmu sihir Penelitian menunjukkan Bahwa ilmu sihir Seringkali adalah Tipuan yang curang Dan menipu Atau mujizat palsu ya Banyak buku yang telah Menulis akan hal ini Di beberapa contoh Ilmu sihir adalah Manifestasi dari kuasa Satan Atau hasil dari Kerasukan setan Tentu saja Kuasa setan Dan para malekatnya Sangat terbatas Dibandingkan dengan Kuasa Tuhan Tuhan memperingatkan Tentang hukuman akhir Di dalam Wahyu 21 8 dikatakan Tetapi orang-orang penakut Orang-orang yang tidak percaya Orang-orang keji Orang-orang pembunuh Orang-orang sundal Tukang-tukang sihir Penyembah-penyembah berhala Dan semua pendusta Mereka akan mendapat Bagian mereka Di dalam lautan Yang menyala-nyala Oleh api yang Dan belerang Nah Ini adalah Kematian yang kedua Mereka yang Mempraktekkan ilmu sihir Tidak akan Mewarisi Kerajaan Allah Di dalam Galatia 5 Ayat 20-21 Mereka yang Mempraktekkan adalah Orang-orang yang Anti Tuhan Dan mereka Memperontak Melawan Tuhan Oke Bagaimana menurut kalian Coba kasih di kolom komentar Bagaimana menurut kalian